Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak banget yang pada komentar Gimana sih cara melihat Apakah baking powder aktif Atau soda kue aktif Dan bagaimana cara melihat keaktifannya Nah di video kali ini Aku akan liatin ya Disini aku punya baking powder Yang kanan itu yang baru Dan yang kiri ini yang lama Nah kali ini yang lamanya ini Baking powder aku masukkan 1 sendok teh ke dalam piring Lalu tutup lagi Ini baking powdernya aku beli Beberapa bulan yang lalu Kebetulan masih ada Nah ini baking powder yang masih baru Aku beli beberapa hari yang lalu Masukkan 1 sendok teh Baking powder yang baru ini Kedalam piring kecil Tutup rapat kembali Supaya nanti hasilnya Tidak cepat rusak ya Baking powdernya Siapkan air panas mendidih Masukkan 1 sendok makan Air panas mendidih ini Ke atas baking powder Seperti ini Nah ini baking powdernya baru Dan hasilnya berbuih Nah ini artinya Baking powdernya bisa kita gunakan ya Nah ini kita masukkan juga 1 sendok makan air panas Ke atas baking powder yang lama Ternyata sudah tidak aktif lagi Karena dia tidak berbuih Beda banget sama yang di sebelah kanan Kalau di sebelah kanan ada buih-buihnya Sebelah kiri adem ayem aja Nah jadi seperti itu ya Cara melihat keaktifannya Baking powder yang baru terlihat berbuih Dan baking powder yang lama Tidak menunjukkan reaksi apapun Jadi cara melihat baking powder Aktif atau enggaknya cukup disiram Dengan air panas mendidih aja Kalau cara melihat soda kue aktif Atau enggak Disini aku punya soda kue yang masih baru Tapi aku disini gak punya Soda kue yang lama ya Aku gak kepikiran bakal bikin video ini Kalau ada soda kue yang lama Aku selalu aja buang Nah ini dia soda kue yang baru Aku beli beberapa hari yang lalu Masukkan ke atas piring Kurang lebih setengah sendok teh aja Seperti ini Sedikit aja Kemudian tutup rapat kembali Supaya masih tetap bagus ya Jadi enggak cepat rusak Kemudian siapkan cuka Seperti ini Tuang cukanya sedikit aja Seperti ini Terlihat ya reaksinya itu Berbusa dan berbuih Nah ini dia berarti Soda kuenya aktif Kalau soda kue yang lama Saat dimasukkan cuka Dia enggak menunjukkan reaksi apapun ya Teman-teman Jadi pastikan nanti kita tesnya Dengan cuka dapur Atau cuka makan biasa Kalau misalnya dia berbusa Berarti soda kuenya aktif Dan siap untuk digunakan Untuk panganan lainnya Sibuknya aktivitas Sebagai ribu rumah tangga Dan berjualan Membuat rambut kita Menjadi lepek Dan mudah sekali rontok Disini aku udah enggak khawatir lagi Karena aku punya rekomendasi Sampo untuk kalian semua Yaitu Sampo Yordanian Seasalt by Scarlet Wanginya Magnolia Bener-bener seger banget Manfaatnya Bisa mengontrol Kadar minyak pada kulit kepala Menguatkan lakar rambut Mencegah rambut rontok Dan bercabang Memberikan volume pada rambut Dan membuat rambut Menjadi berkilau Cara pakainya Tuang secukupnya Yordanian Sesalt sampo ke kulit kepala Pujat kulit kepala Secara lembut Dan bilas Sampai bersih Masya Allah Dari teksturnya Lembut dan harum banget Bikin rambut wangi Seharian Warnanya yang biru Dan cantik Bikin rambut harum Lembut dan nyaman Walaupun pakai hijab Seharian Bener-bener deh Anti lepek-lepek Selain samponya Ada juga Yordanian Seasalt kondisiner Untuk melengkapi Perawatan rambut kita Cara pakainya Tuangkan secukupnya Yordanian Seasalt kondisiner Ke batang rambut Ratakan hingga Ujung rambut Diamkan selama beberapa menit Bila sampai bersih Wanginya bener-bener Harum banget Bikin lembut seharian Manfaat kondisiner ini Bisa menguatkan Akar rambut Memberikan volume pada rambut Membersihkan kulit kepala Menyehatkan folik ke rambut Dan kulit kepala Dan membuat ke rambut Lebih berkilau Pemakaian kondisiner Akan melengkapi perawatan Pada rambut kita ya Jadi Lengkap banget Ada sampo dan kondisionernya Dan sudah terregistrasi BPOM Untuk pemesanannya Teman-teman bisa follow dulu Instagramnya At Scarlett Underskot whitening Nanti disitu ada infonya Atau bisa juga cek link Di bawah ini Atau di deskripsi ya Bye-bye rambut lepek Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya